Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sosialisasi sekda dalam penataan lapangan Cibaligo diselenggarakan pada hari Senin tanggal 26 Februari tahun 2024 di Aula Gedung Kelurahan Cipageran Cimahi Utara Kota Cimahi hadir diantaranya Dikdik Nugraha, Ahmad Kadis Disbutpora, Kadis Pangan dan Pertanian, Tirman Lurah Cipageran, Forum RW, Karang Taruna dan masyarakat lainnya Dalam hal tersebut selain penataan ekowisata, sesegera mungkin lapang Cibaligo akan dijadikan lapangan mini sogar Ayo jadinya Ayo jadinya Di busruk nunggiglin kacetin Di balun nanggo siki nangka Bapak ibu, bila jadinya enjing Bukit tetap sehat, kulubah hati ya Amin Bapak ibu, bila jadinya mobil ke kotretan gitu Baik yang saya hormati Pak Kadis Putan, Pak Ahmad Nurianak Dia warga Cipageran Juga sama Yang saya hormati Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kepala Dinas Pangan Sama ya dikira Cipageran Bukit menghilang Pak Urah Um Sadayana di jajaran pemerintah Juga yang saya hormati Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Keurangan Cipageran Kemudian juga Anggota Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kok bisa dayang lagi? Apu itu Bukit menghormati S.I.M. Yang saya hormati ibu Dari Sepantan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dia dari UKS Dari UKS Saya ingin Aduh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Apu itu Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kalau kita ingin Karena memang Pertanian saya Menurut saya Jalanan 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 Pertanian 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 Terima kasih Dari Sampo PP Saya juga Mengundang Dari Disubukan Nanti 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 Apalagi Saya agak Hicau Yang saya hormati Usai sosialisasi dari Aula Kelurahan Cipageran Dik-dik beserta yang lainnya berarah meninjau lapangan Cibaligo dan Eko Misa Tachimah Terkait Dalam hal ini Kepala Dinas Pangan Dan juga Kepala Dinas Pangan Adil langsung Kepala Dinas Pian Sama-sama Melaksanakan Sosialisasi Untuk masyarakat Kelurahan Pekeran Dan ini Terkait Dengan Rencana Kami Untuk Menyelenggarakan Berbagai Kepala Dan juga Untuk Mempersiapkan Kawasan Cimenteng ini Dan jadi Kawasan wisata Misalnya Sesuatu Yang saya kira Kita Cukup Optimis Bagaimana Keberadaan Kawasan wisata Di Cimenteng ini Mudah-mudahan Bisa Memberi Kementaraan Secara ekonomi Untuk masyarakat Sebenarnya Ada beberapa titik Yang akan kita kembangkan Sebagai Destinasi wisata Di Kota Cimenteng Hari ini Kita bicara Cimenteng Besok Ada titik-titik Yang lain Misalnya Cirendu Cisilpan Dan yang lain Tapi satu hal yang pasti Itu semua Tentu saja Membutuhkan Membutuhkan Semangat Untuk bisa Kementeriannya Karena Seperti yang lain Sebagaimana yang kita tahu Sumber daya alam kita terbatas Tapi Dengan pemikiran yang inovatif Dan kreatif Saya yakin Kita bisa menciptakan Sesuatu yang Mudah-mudahan Itu bisa kembang Harapan kami ketika kita sudah memulai hal ini Pertama Ini adalah sesuatu yang mudah-mudahan bisa keberlanjutannya di jadang Dan kedua Di dalam mempertahankan hal itu Untuk menjalankan keberlanjutannya Dan pohon hubungan dari masyarakat Karena pada dasarnya yang kami lakukan ini Tidak ada lain untuk membahagiakan masyarakat Ada beberapa eventannya Kemudian Festival Agribis Intinya kita akan coba Sinergikan Menjadikan Kawasan Kita merencanakan Itu semua dilakukan Akhir 9 Martus Ya itu kan Untuk siswa Itu memang Kita saat ini masih Memastikan Karena lahan yang ada di sana itu Bukan pemerintah kota Nah nanti kita akan coba bahas Bentuk-bentuk Semuanya apa Ketika itu sudah Kita lakukan Kita punya kepastian Untuk menentukan langkah berikutnya Ya Bagaimana kita Mungkin intervensi Dari program-program Yang ada sih Kawasan siswa ini Pada akhirnya Untuk wujud Bisa kita bangun Menjadi sebuah kawasan Yang mudah-mudahan Yang bisa diperlukan Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan